Tapi masih ada pelatana, Alham! Cukup lama, Indonesia tidak memiliki suara gantung Satu kata buat pemain Timnas Indonesia, Dimas Derajat, keren Yang jelas penampilan, sang pemain striker nomor 9 Dimas Derajat menjadi sorotan Saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kurasau dalam laga internasional Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 1.24 September 2022 Pemain berusia 25 tahun ini, yang berlaga versus Kurasau Bermain sangat bagus Dengan mencetak gol penentu kemenangan Timnas Indonesia di menit ke-56 Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut Jika kalian suka dengan channel Bola Sky Jangan lupa untuk di-subscribe Oke, udah? Baiklah Terima kasih dan kita lanjut Dimas Derajat mencetak gol, back heel Usai memanfaatkan umpan dari perata marahan Selain itu juga, sang pemain memberikan asis Gol pertama Timnas Indonesia di menit ke-19 Dimas Derajat memberikan asis Untuk Mark Locke yang berada tepat di kotak penalti Kurasau Satu gol dan satu asis dari Dimas Derajat Membawa skuad Garuda menang dengan skor akhir 3-2 Satu gol lainnya disumbangkan oleh Faruddin Arianto Pada menit ke-23 Berkat aksi ini, sang pemain Dimas Derajat Layak dinobatkan sebagai man of the match Dalam laga ini, Dimas Derajat dipasang pelatih Sintayong Sebagai ujung tombak tim Kehadirannya di lini serang Memberikan warna berbeda bagi permainan tim Pemain Persikabu 1973 ini Bisa dibilang, rajin bergerak Mencari celah kosong di kotak penalti lawan Hal itu tentunya membuat barisan Pertahanan Kurasau kewalahan Dari permainan yang luar biasa Nama Dimas Derajat Langsung menjadi perbincangan di media sosial Bahkan dia sempat jadi trending topik di Twitter Netizen pun memuji permainan Dimas Derajat Yang tampil efektif dan cerdas sebagai penyerang Namun di laga tersebut Dimas Derajat tidak bermain penuh Sang pemain ditarik keluar pada menit ke-71 Dan digantikan oleh pemain muda Ramadan Sananta Dimas Derajat jelas sangat senang Timnya bisa meraih menangan Dan baginya mencetak satu gol dan satu asis Itu adalah bonus yang diberikan Yang penting Indonesia bisa menang Baiklah dan oke lah Kalau begitu Buat para pencinta sepak bola Indonesia Jangan lupa untuk saksikan laga kedua Di laga FIFA Match Day Indonesia versus Kurasau Pada hari selasa tanggal 27 September 2022 Jam 8 malam digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Yuk buat semua teman-teman Kita merahkan Stadion Pakansari Kita kasih semangat Timnas Indonesia Saat berlagam melawan Kurasau Di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Salam semangat Bola Indonesia Terima kasih Tapi masih ada Pertama Alhamdulillah